Intro Hampir seminggu belakangan, merangin khususnya kota Mangko tidak diguyur hujan lebat. Pada Senin malam hujan lebat di sepanjang malam disertai angin kencang terjadi. Hal ini mengakibatkan terjadinya longsor dan beberapa tiang PLN teroboh. Warga RT1 Kelurahan Pematang Kandis menceritakan kejadian longsor yang membuat dapur rumahnya ambrum. Dari pantauan tim reaksi cepat setidaknya ada 6 titik longsor di kota Bangko, 2 titik di RT1, 3 titik di RT2 Kelurahan Pematang Kandis, dan 1 titik di Kelurahan Pasar Atas. Yang paling parah adalah longsor di pinggir jembatan Pasar Bawah, di mana jembatan penghubung jalan nasional ini sudah mulai terbis. Sementara tiang listrik yang berada di Kelurahan Dusun Bangko ada 5 buah. Untuk sementara waktu kita ketahui ada 6 titik ya. Yang untuk sementara waktu ini yang paling parah ini di jembatan itu, samping jembatan itu yang di depan Ruko itu sama di RT2 ini, sama RT1. Untuk mengantisipasi semakin meluasnya longsor dan menghindari terjadinya kecelakaan, jajaran Polsek Bangko memasang polis line di pinggir jembatan yang longsor. Untuk saat ini jembatan diberlakukan buka tutup, hanya satu sisi jembatan yang diperbolehkan lewat. Informasi yang didapat dari Kepala Dinas PU Merangin, selasa sore tim dari Kementerian PUPR langsung turun untuk melakukan perbaikan.